Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan rumus prim dan apa fungsi dari penggunaan rumus prim itu sendiri Oke teman-teman, disini saya sudah menyiapkan data untuk kita gunakan rumus prim Nah pada suatu ketika kita mendapatkan data dalam bentuk seperti ini ya dengan yang tidak teratur seperti ini ada yang menjorok, ada yang rata kiri dan ada yang di sebelah agak menjorok terlalu ke sana dan tidak teratur seperti ini Nah fungsi dari prim ini, disini teman-teman adalah untuk merapikan suatu teks di dalam Microsoft Excel dan tidak sering juga kita biasanya meng-copy dari data lain kemudian kita basa di Microsoft Excel maka hasilnya akan tidak teratur seperti ini Nah kita akan meratakan atau merapikan fungsi teks disini ya kita akan menggunakan rumus prim seperti ini ya dalam rumus prim sangat sederhana prim dan digunakan hanya teks di dalam apa namanya intaks errornya seperti ini ya seperti ini ya, kemudian kita turun tutup enter nah disini secara otomatis tulisan yang tadinya tidak berapa akan rapi seperti ini ya dan fungsi ini apa namanya rumusnya sangat sederhana yaitu trins dan teks yang akan kita rapikan kemudian kita enter mungkin kita tinggal copy seperti ini ya maka seluruh data yang tidak teratur disini akan menjadi rata seperti ini nah sangat mudah sekali teman-teman dari penggunaan rumus trins berfungsi untuk merapikan teks di sel supaya rata menjadi rapi seperti ini ya oke teman-teman demikian pembahasan singkat kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe dan like di channel saya untuk mendapatkan pembahasan dan informasi menarik lainnya sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati